Indonesia tidak akan berhenti sampai di situ saja. Jai Izes dan kawan-kawan akan langsung bertolak dari Bahrain ke China untuk melanjutkan pertandingan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Cina. Laga tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 di Youth Football Stadium, Qingdao. Sebelum berangkat ke Bahrain, skuad Timnas Indonesia terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erik memberikan motivasi kepada skuad Garuda. Pada intinya, dalam pertandingan melawan Bahrain nanti, saya harap kita bisa mendapatkan poin, kalau bisa ya 3 poin alias menang, jadi kita bisa mendepaat tambahan 6 angka, ungkap Erik Thohir dalam pertemuan dengan anggota Timnas Indonesia dan juga pelatih Sinta Eyong. Motivasi yang diberikan Erik ini, tidak terlepas dari target Timnas Indonesia untuk mendapat 15 poin lagi, di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini. Dengan demikian, skuad Merah Putih bisa memperbesar peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, pada tahun 2026 mendatang, dengan motivasi dari Erik ini, diharapkan para punggawa Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dibandingkan dua laga sebelumnya. Lebih-lebih saat ini, skuad Garuda sudah diperkuat oleh dua pemain naturalisasi baru mereka, yakni Miss Hilges dan juga Eliano Reinders. Kehadiran Eliano dan Hilges tentu saja sangat dibutuhkan oleh Sinta Eyong di pertandingan tersebut. Eliano Reinders, meskipun masih berusia sangat muda, yakni 23 tahun, dia memiliki segudang pengalaman dalam permainan sepak bola. Hal tersebut didukung dengan karirnya di klub PEC Zole. Musim lalu, Eliano sukses mencatatkan namanya dalam 33 pertandingan PEC Zole. Selain itu, dia juga turut menyumbang 3 gol dan 1 asis. Sedangkan Hilges, dia telah menghabiskan 5 musim berkompetisi di Eredisi, kompetisi sepak bola tertinggi di Belanda. Dalam 5 musim, Hilges tampil sebanyak 99 kali dan mencetak 2 gol. Musim ini, dia baru tampil sebanyak 4 kali bersama FC Twente. Bermain sebagai back, Hilges menjadi pemain FC Twente dengan jumlah tackle dan intercept terbanyak musim lalu. Total, dia telah mencetak 88 kali tackle dan intercept. Dengan statistik cemerlang ini, Hilges dan Eliano dipastikan bisa semakin memperkuat permainan timnas Indonesia. Bola di tanah air adalah dari Eliano Reinders. Eliano lahir di Zole, Belanda, pada 23 Oktober, tahun 2000. Dia memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu, yang merupakan wanita asal Maluku. Karir sepak bolanya dipengaruhi dan didukung oleh sang ayah, yang dulunya juga merupakan mantan pemain bola profesional. Sama seperti Hilges, Eliano juga pernah bergabung dengan Akademi FC Twente, sebelum akhirnya melanglang buana ke berbagai klub, saat ini dirinya tengah berkarir di klub PEC Zole. Musim lalu, Eliano sukses mencatatkan namanya dalam 33 pertandingan PEC Zole di dua kompetisi bergensi di Belanda, yakni Eredivisi dan juga Toto KNVB Becker. Selain itu, dia juga turut menyumbang tiga gol dan satu asis, meskipun posisinya sebagai back. Melihat statistik dan kemampuannya, Eliano Reinders tampak meyakinkan untuk dipasang di skuad utama timnas Indonesia, terutama saat menghadapi Bahrain dan China, pada pertengahan Oktober nanti. Apalagi, usia Eliano saat ini juga masih terbilang muda, sehingga kehadiran pemain naturalisasi ini diharapkan mampu memperkuat dan memperbaiki permainan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita tunggu tanggal mainnya untuk menyaksikan debut pemain tersebut. Komentar pelatih FC Twente soal penampilan Miss Hilges di klubnya, ia menyebut Miss Hilges ini memang seharusnya gabung klub Manchester United. FC Twente baru saja menjalani laga kedua Liga Eropa 2024-2025, melawan Fenerbahce, pemain baru timnas Indonesia, Miss Hilges, juga turut tampil dalam pertandingan tersebut dan bermain selama 90 menit penuh. Cukup baik, FC Twente meraih hasil imbang dengan skor akhir satu sama, mereka sejatinya sudah unggul lebih awal di babak pertama, tapi berhasil dibalas oleh tim tamu di babak kedua. Terkait dengan hasil ini, pelatih FC Twente, Joseph Osteen, mengaku kecewa lantaran tidak dapat memperoleh poin penuh. Akan tetapi, Osteen mengaku senang dengan penampilan lini belakang timnya pada saat itu, Hilges, yang notabene menjadi salah satu dari pemain belakang pun ikut dipuji oleh pelatihnya. Menurutnya, Hilges dan kawan-kawan dapat tampil solid dan menguasai bola dengan cepat, Hilges sendiri tercatat melakukan satu tackle. Pujian yang diberikan Joseph Osteen kepada Miss Hilges seolah membuktikan kepada PSSI dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa dia layak dipanggil ke timnas Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda. Pemain satu ini merupakan pria kelahiran Amersfoort, Belanda, 13 Mei 2001 silam. Hilges memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek, yang berasal dari Manado. Dengan ini, keluarga Hilges telah menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia sejak dirinya masih kecil. Menurut Hilges, pengaruh budaya Indonesia begitu dekat dengan kesehariannya, itulah yang kemudian membuatnya tidak ragu memilih untuk membela timnas Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, keputusan yang dia ambil ini langsung mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya. Hilges sendiri diketahui sudah memulai karir sepak bolanya sejak masih belia, dia masuk di Akademi FC Twente pada 2011, dan berhasil menembus tim utama pada tahun 2020 lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa Miss Hilges telah menjalani sumpah WNI pada Senin, 30 September 2024 kemarin, di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia, di Brussel. Setelah mengambil sumpah WNI dia masih harus mengurus perpindahan federasi dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. Hilges diprediksi akan bergabung dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain, di kualifikasi Piala Dunia 2026, pada 10 Oktober 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!